Saudara terima kasih masih bersama saya Mutia Fathia Erlison dalam Kompas Aceh. Pihak kepolisian telah melimpahkan perkara kasus penyelundupan warga etnis Rohingya dengan tersangka Muhammad Amin, warga Bangladesh ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar. Selanjutnya Jaksa akan meneliti berkas perkara itu sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Pihak kepolisian telah melimpahkan berkas perkara kasus tindak pidana perdagangan etnis Rohingya atas nama Muhammad Amin, kapten kapal yang menjadi tersangka penyelundupan warga Rohingya ke Indonesia telah dilengkapi oleh penyidik dan sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 16 Januari lalu. Selanjutnya berkas perkara itu akan diteliti selama 14 hari oleh Jaksa penuntut umum. Pihak kepolisian menunggu hasil penelitian berkas perkara ini. Bila belum lengkap, Jaksa akan memberi petunjuk ke penyidik untuk melengkapi kembali berkas perkara. Namun bila sudah lengkap, Jaksa akan menyampaikan perkara itu dan dapat ditetapkan P21. Yang mana berkas tersangka atas nama M. Amin. Yang mana tanggal 16 kemarin, masalah sudah kita lakukan tahap 1 di Kejaksaan Negeri Aceh Besar, di Janto. Namun nanti kita akan terus berkoordinasi. Dan untuk tersangka lainnya, sedang kami lengkapi administrasi penyidikannya, berkasnya juga sedang kami lengkapi, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Untuk dua tersangka lainnya, untuk Anies Sulhak dan Habibul Basyar, yang satu berkas lainnya, ini insya Allah dalam minggu ini bisa kita lakukan tahap 1 juga. Untuk pelimpahan berkas perkara. Sementara itu, Satres Krim Polresta Banda Aceh saat ini juga sedang merampungkan berkas perkara terhadap dua tersangka lain, penyelundupan etnis rohingya ke Aceh, Anies Sulhak dan Habibul Basyar. Targetnya, pekan ini administrasi penyidikan dan berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Jaksa Penonton Umum, Kejari Aceh Besar.